Manusia Jahana menjilid 14. Seharusnya bukan kau yang menegur diriku, tetapi aku yang harus menegurmu. Apa maksudmu mengintai diriku, heh? Lagi pula, apakah pantas seorang gadis seperti kau mengintai seorang anak lelaki dengan sikap seperti maling kecil muka gadis itu jadi berubah merah padam, rupanya dia likat sendirinya. Namun di samping perasaan malunya itu, dia pun jadi marah. Oh anak kecil bermulut kurang ajar teriaknya dengan suara yang gusar. Kau berani menegur nona besarmu ini mengapa aku harus takut sahut sengkim dengan suara yang tawar? Apakahkah seorang malaikat yang harus kuhormati? Kalau memangkah seorang yang terhormat, tentunya kau tidak akan melakukan pekerjaan rendah, mengintai seorang lelaki disanggapi begitu, tentu saja wanita itu tambah malu dan gusar. Baik, baik. Rupanya kau tidak mengenal diriku, anak kecil kalau wanita itu dengan suara asran, karena dia mendongkol sekali. Dan dia juga selalu menyebut sengkim dengan perkataan anak kecil. Siapa mengatakan bahwa aku tidak mengenal dirimu? Balik tanya sengkim dengan suara mengandung ejekan yang sangat. Sikapnya juga acuh tak acuh. Gadis itu melengap. Mukanya juga telah berubah waktu dia bertanya, jadi-jadi kau mengetahui siapa diriku ini? Heh jelas aku mengetahuinya dari siapa kau mengetahuinya aku yang mengetahuinya sendiri mustahil. Tidak mungkin memang aku mengetahuinya sendiri, yaitu sejak sekarang ini aku sudah mengetahui dirimu kata sengkim lagi. Siapa diriku tentu saja kah seorang wanita yang tidak tahu malu? Sudah jelas bukan? Kau seorang gadis yang tidak tahu malu, di tengah-tengah malam buta seperti ini mengintai-intai seorang lelaki seperti diriku bangsat. Seketika itu juga gadis tersebut menyadarinya bahwa dia telah dipermainkan oleh sengkim, karena sesungguhnya sengkim memang tidak mengetahui siapa sebenarnya dia. Kau ingin mempermainkan nona besarmu, heh siapa yang ingin mempermainkan dirimu mengejek sengkim lagi. Tetapi kukira tidak sesuai perkataan nona besar itu untuk dirimu, tidak pantas kau pergunakan perkataan itu untuk dirimu karena lebih pantas lagi kalau kau menyebut dirimu sebagai nona tidak tahu malu, kukira itu lebih tepat muka gadis itu jadi merah padam karena murkanya. Dia telah mengeluarkan suara seruan yang sangat yang nyaring, dengan cepat dia telah menggerakkan tangannya, dia telah melancarkan serangan ke arah sengkim. Sengkim mana menganggap serangan dari gadis itu? Walaupun serangan itu tampaknya kuat dan bertenaga sekali, namun bukan merupakan serangan yang terlalu berbahaya. Biar bagaimana serangan itu tidak mengandung serangan yang mematikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepandayan yang dimiliki gadis itu masih terbatas. Cepat sekali sengkim telah mengelakan dan dari serangan itu. Melihat gerakan sengkim yang gesit dan cepat, yang dapat mengelakan diri dari serangannya, gadis itu tambah murka. Dengan mengeluarkan suara seruan yang nyaring, dia telah melompat melancarkan serangan lagi beruntun ke arah sengkim. Namun setiap serangannya selalu dapat dilakannya dengan mudah. Dengan sendirinya, mau tidak mau sengkim jadi kena dibikin repot oleh serangan yang dilancarkan itu oleh si gadis. Tetapi disebabkan kejadian ini, membuat gadis itu di samping terkejut, juga jadi penasaran bukan main. Tadinya dia tidak memandang sebelah mata terhadap kepandayan si anak kecil yang dihadapinya ini. Namun setelah kenyataannya setiap serangannya itu selalu dapat dilakan dan dihindarkan oleh sengkim dengan mudah, membuat dia jadi kaget dan terheran-heran. Dia hampir tidak mempercayai penglihatan matanya bahwa si anak kecil yang tampaknya belum dewasa itu dapat bergerak cepat dan gesit, malah dengan mudah diri si gadis seperti dipermainkan oleh si anak kecil ini. Biasanya, si gadis selalu bersikap congkak, karena dia merasakan dirinya memiliki kepandayan yang tinggi, dan lagi pula memang dia pun belum pernah menemui tandingannya di kampung kecil tersebut, membuatnya dia tinggi hati dan kepala besar. Biasanya gadis ini tidak pernah mau mengalah terhadap siapapun juga. Tetapi menghadapi sengkim, dia jadi mendongkol dan penasaran bukan main, namun dia mendongkol dan penasaran tanpa berdaya. Karena biarpun dia telah mengempos semangatnya dan mempergencar serangan-serangannya, tetap saja dia tidak berhasil mendesak sengkim. Malahan tarmpaknya sengkim selalu bergerak seenaknya saja. Setiap gerakannya selalu begitu cepat dan gesit, seenaknya saja dia dapat menghindarkan diri dari setiap serangan si gadis. Malahan si gadis itu pun menyadarinya kalau dia bertempur terus dengan kera begitu, niscaya dirinya akan kena dirubuhkan sengkim. Sekarang gadis cilik itu baru menyadarinya bahwa si anak kecil yang tadinya dipandang tidak sebelah mata olehnya, ternyata bukan anak kecil yang tidak mempunyai guna. Malahan si anak kecil ini merupakan seorang anak kecil yang berbahaya. Dengan sendirinya, dia jadi penasaran berbareng jari juga. Cepat sekali gadis itu telah mempunyai rencana lainnya. Dia telah mengerahkan semangatnya, menyalurkan tenaga dalamnya pada kedua telapak tangannya, kemudian melancarkan serangan dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya merogoh saku bajunya. Sengkim melihat kera menyerang gadis ini tertawa dingin. Dia menduga bahwa si gadis sengaja melancarkan serangan dengan tangan kirinya itu sedangkan tangan kanannya itu merogoh saku bajunya jelas akan mengambil senjata rahasia. Maka dari itu, Sengkim berlaku lebih waspada, walaupun dia tidak jari menghadapi apa saja yang akan dilakukan oleh gadis itu. Dengan mudah serangan tangan kiri gadis si udilakannya. Malahan Sengkim telah membarungi dengan kepertantangan kanannya ke arah punggung si gadis. Maksud Sengkim dia ingin mendorong rubuh tubuh si gadis. Namun belum lagi tangan Sengkim sempat mendorong bahu gadis itu maka tampak tangan kanan si gadis telah bergerak cepat. Dia telah menimpukan sesuatu ke arah muka Sengkim. Sengkim memang telah menduga bahwa dirinya akan diserang oleh senjata rahasia. Dia mencoba mengelakannya dengan memiringkan kepalanya ke kiri. Namun untuk kagetnya dia memperoleh kenyataan bahwa yang ditimpukan oleh gadis itu bukanlah berbentuk senjata rahasia. Melainkan merupakan bubuk-bubuk putih yang sangat terang berkilauan terkena cahaya rembulan. Lagi pula bubuk putih itu telah bertebaran dengan menyiarkan bau harum menusuk hidung. Di saat itulah hati Sengkim tercekat. Dia merasakan, pasti ada sesuatu yang tidak beres, karena biar bagaimana dia merasakan bahwa tepung bubuk yang bertebaran itu bukan senjata rahasia yang umumnya dipergunakan. Lagi pula dia dapat mencium hawa harum yang bertebaran menerjang hidungnya. Dengan sendirinya, dia jadi kaget dan cepat-cepat telah berusaha untuk menghentikan jalan pernapasannya agar hawa harum itu tidak terhirup olehnya. Tetapi terlambat. Karena hawa udara yang mengandung bau harum itu telah kena diciumnya. Seketika itu juga, yang membuat Sengkim tambah kaget, pandangan matanya jadi kabur. Juga yang lebih-lebih membuatnya terkejut adalah tubuhnya menjadi lemas, semangat dan tenaganya seperti juga telah meninggalkan tubuhnya. Pandangan matanya yang berkunang-kunang itu menimbulkan rasa pusing pada kepalanya, sehingga dia mengetahui ada sesuatu yang tidak beres pada hawa udara yang mengadung hawa harum itu. Sedangkan gadis itu telah melompat menjauhkan diri dari Sengkim. Sengkim sendiri sebetulnya jadi gusar bukan main merasa dirinya telah diperdaya demikian rupa oleh si gadis, karena dia menduga bahwa bau harum itu pasti merupakan semacam racun yang dipergunakan oleh gadis tersebut untuk merebut kemenangan dari lawannya. Tetapi untuk menerjang ke arah gadis itu, untuk melancarkan serangan lagi dia tidak bisa melakukannya, karena gadis itu selain telah melompat menjauhi diri dari dia, juga memang tenaga Sengkim seperti telah lenyap sendirinya. Jelas tidak mungkin Sengkim melompat menerjang gadis itu lagi. Malahan, belum lagi Sengkim mengetahui apa yang harus dilakukannya, tubuhnya telah terjungkal rubuh terkulai di atas tanah. Gadis itu yang melihat usahanya berhasil, telah tertawa tergelak-gelak. Setelah puas tertawa tergelak-gelak begitu, gadis ini segera menghampiri Sengkim yang rebah di atas tanah tanpa dapat bergerak, karena seluruh tenaganya seperti telah lenyap dari tubuhnya. HMM, sekarang kau baru mengetahui kehebatan dan keliahayan dari nona besarmu kata si gadis dengan suara mengejek. Sengkim biarpun telah rubuh di atas tanah tanpa memiliki tenaga lagi akibat terpengaruh oleh bekerjanya racun yang disebarkan oleh gadis itu, yang mungkin merupakan obat dius, telah mengawasi mendulik, dia tidak bisa melakukan sesuatu apapun juga. Kesadarannya tetap penuh, tetapi dia tidak memiliki tenaga dan tidak berdaya untuk melakukan sesuatu apapun juga. Si gadis setelah puas tertawa, segera juga mengulurkan tangannya. Tanpa likat atau canggung-canggung, gadis itu telah mengempit Sengkim, lalu dibawanya lari meninggalkan tempat tersebut. Gerakan gadis itu cepat sekali, gesit bukan main. Tubuhnya mencelak berlari-lari di kegelapan seing malam. Sengkim yang berada di dalam kempitan Gats itu mengawasi arah yang dibawa oleh gadis tersebut. Tetapi yang sudah jelas, bahwa Sengkim kali ini telah menjadi tawanan si gadis. Namun yang membuat Sengkim jadi penasaran dan mendongkol sekali, diarubuh di tangan si gadis bukan disebabkan kepandayan si gadis berada lebih tinggi dari kepandayanya, melainkan disebabkan tipu akal licik dari si gadis yang telah mempergunakan bubuk bius, yang membuat Sengkim jadi tidak berdaya. Lama juga gadis itu telah membawa Sengkim dalam kempitannya. Dan dia mengambil arah ke arah kepertengahan desa. Secara samar-samar Sengkim melihat dirinya di bawah menghampiri sebuah bangunan yang cukup besar dan mewah. Kalau dilihat sepintas lalu saja, bangunan tersebut seperti bangunan tua. Namun Sengkim masih sempat melihat bahwa di muka gedung tua itu, tergantung sebuah papan yang bertulisan rumah penginapan Sing Hwe yang telah tergantung rusak. Seketika itu juga Sengkim menyadarinya, bahwa di desa ini ternyata memang terdapat rumah penginapan. Tetapi rupanya rumah penginapan ini telah diambil alih oleh seseorang. Dan rumah penginapan tersebut lalu dijadikan markas orang itu melakukan kejahatan. Mungkin juga orang yang menjadikan rumah penginapan ini adalah seorang yang beradat berangasan dan kejam, sehingga tidak ada seorang penduduk desa pun yang berani membuka mulut perihal penginapan itu. Dan memang rumah penginapan tersebut merupakan sebuah rumah penginapan satu-satunya yang ada di desa tersebut, dengan diambil alih rumah penginapan itu, dengan sendirinya tidak ada rumah penginapan lainnya lagi. Cuma saja yang tidak diketahui oleh Sengkim, entah siapa orangnya yang telah mengambil alih rumah penginapan tersebut. Entah penjahat mana yang telah membuat rumah penginapan tersebut seperti bangunan tua yang dijadikan markas kejahatannya. Si gadis yang telah merubuhkan Sengkim dengan mempergunakan obat biusnya, telah melangkah masuk ke dalam ruangan penginapan itu. Tindakan kakinya tetap dan tidak terlihat keraguan-raguan sedikit pun juga. Samar-samar Sengkim mendengar suara orang bercakap-cakap, menunjukkan bahwa di dalam rumah penginapan tersebut terdapat beberapa orang lainnya. Gadis yang mengempit Sengkim, telah menghampiri pintu, diketuhnya. Kau, Xiaojie tegur orang di dalam. Benar. Aku telah dapat menangkap daun muda sahut si gadis yang mengempit Sengkim, yang dipanggil dengan sebutan Xiaojie. Tampak pintu itu terbuka. Ternyata yang membukakan pintu itu sama dengan si gadis, yaitu seorang gadis yang berpakaian mewah dan terboh. Dengan cepat Xiaojie telah membawa Sengkim memasuki pintu itu. Ketika berada di dalam ruangan itu yang diterangi oleh cahaya api penerangan, Sengkim melihatnya bahwa di dalam ruangan itu terdapat tiga wanita lainnya, yang sama seperti Xiaojie dan yang seorangnya. Jadi jumlah mereka menjadi lima orang. Semuanya berusia masih muda-muda dan memiliki paras yang cantik. Tetapi sinar mati mereka berlima menunjukkan sifat yang sama, memancarkan sinar yang tajam dan menunjukkan sifat yang serakah. Sengkim muak melihat kelima wanita itu saling pandang dengan tersenyum. Sikap mereka centil sekali. Hebat kasih Xiaojie kata si gadis yang tadi telah membukakan pinlu untuknya. Kau benar-benar telah memperoleh hasil yang luar biasa. Jarang kita bisa memperoleh daun muda yang demikian, mungkin di dalam waktu sepuluh tahun kita tidak mengalami satu kali. HMMM, di desa ini mana bisa kita memperoleh daun muda yang seperti kau peroleh itu? Xiaojie tertawa girang, tampaknya dia senang sebali. Apalagi ketiga gadis lainnya juga telah memuji-muji kehebatan Xiaojie, yang dikatakannya hebat dan mempunyai rejeki besar. Mana Suhu tanya Xiaojie setelah selang sesaat? Ada di dalam kamarnya, kau tentu akan memperoleh pujian, Xiaojie kata yang satunya. Xiaojie tidak menyahuti, dia hanya mengempit terus Sengkim, dibawanya menaiki undakan anak tangga. Dia telah menghampiri sebuah kamar. Diketuknya pintu kamar itu. Suhu panggilnya dengan suara yang menghormat. Siapa terdengar suara wanita menegur dari dalam? Xiaojie ingin menghadap pada Suhu untuk menyerahkan daun muda-daun muda? Kau berhasil memperoleh daun muda terdengar orang bertanya dari dalam itu dengan nada suara yang girang. Benar Suhu cepat sekali daun pintu terbuka. Tampak seorang wanita berusia di antara 35 tahun keluar dari kamar itu. Tetapi wajahnya cantik sekali terang dan bersinar. Begitu melihat Sengkim yang dikempit oleh Xiaojie, dia mengeluarkan seruan girang. Hai! Hai! Kau benar-benar mempunyai rejeki yang besar memuji wanita setengah bayak itu dengan suara yang girang. Xiaojie juga mempeliatkan sikap dan wajah yang girang mendengar pujian gurunya. Letakkan di situ. Cepat bawa masuk kata Sengguru lagi dengan suara yang girang bukan main. Jangan takut, kau tentu kebagian terima kasih. Suhu Xiaojie telah membawa masuk Sengkim ke dalam kamar. Kamar itu ternyata merupakan sebuah kamar yang bersih dan juga harum sekali. Sengkim yang berada dalam kempitan Xiaojie, jadi heran bukan main. Sejak tadi dia tidak mengerti menyaksikan sikap dari wanita-wanita itu. Entah apa maksud mereka menangkap dirinya, dan juga mereka tampaknya begitu girang dengan dapatnya menangkap Sengkim. Tubuh Sengkim diletakkan di pembaringan yang terdapat di kamar itu. Pembaringan tersebut mempunyai sprey dari sutera warna putih. Sengkim menduga-duga, entah dirinya akan disiksa bagaimana. Saat itu, wanita yang berusia 35 tahun itu, guru Xiaojie, telah menoleh kepada Xiaojie, katanya, kau boleh pergi main-main dulu dengan nomor 14 katanya. Tetapi Xiaojie telah menggelengkan kepalanya cepat-cepat tidak suhu, kalau memang suhu mengizinkan, biarlah aku menantikan giliranku pada daun muda ini kata Xiaojie. Kalau memang sekarang aku main-main dengan nomor 14, tentu sudah berkurang nikmatnya nanti. Dan daun muda ini jatuh nomor berapa suhu sang guru berdiam diri sejenak, tetapi kemudian dia berkata, Baiklah, kau boleh menunggunya sampai aku selesai, dan daun muda ini jatuh pada nomor genap, yaitu 20 terima kasih suhu. Kau boleh pergi baik suhu beritahukan kepada saudara-saudara seperguruanmu yang lainnya, kalau memang mereka mau main, boleh ambil nomor berapa yang mereka senangi akan Xiaojie. Xiaojie sampaikan suhu kata Xiaojie. Setelah memberi hormat kepada gurunya dan memandang ke arah Sengkim sekali lagi dengan sorot meta memancarkan sifat serakahnya, Xiaojie telah keluar dari kamar itu. Sedangkan wanita berusia pertengahan yang wajahnya masih cantik ini, telah cepat-cepat menutup daun pintu kamarnya. Sekilas Sengkim melihat bahwa tangan wanita ini agak gemetar waktu menutup daun pintu itu. Benar-benar rejekiku besar. Benar-benar Hokie menggumam wanita itu berulang kali. Dan dia telah membalikan tubuhnya, Mi mandangi Sengkim, yang rebah di pembaringan itu. Sengkim juga balas menatap wanita itu dia tidak mengetahui, entah apa yang ingin dilakukan oleh wanita tersebut. Hanya yang dilihat oleh Sengkim, bahwa wanita ini sangat girang sekali. Siapa namamu, engko kecil tegur wanita itu kemudian dengan mulut tersenyum manis. Sengkim diam saja. Siapa namamu engko kecil tegur wanita itu lagi sambil menghampiri pembaringan. Untuk kagetnya Sengkim, wanita ini telah duduk di tepi pembaringan. Oh dia akan segera menyiksa diriku berpikir Sengkim. Entah siksaan bagaimana yang ingin dilakukan terhadap diriku? Sedang Sengkim berpikir begitu, tahu-tahu tangan kanan wanita itu telah diulurkannya, dia telah mengusap muka Sengkim lembut sekali. Darah Sengkim mendesir. Oh dia-dia tidak menyiksa diriku tetapi dilihat caranya dia-dia adalah wanita cabul tiba-tiba Sengkim tersadar. Biar bagaimana Sengkim seorang anak yang cerdik sekali, yang memiliki kecerdasan yang bukan main. Dengan sendirinya, dia bisa melihat gerak-gerik wanita ini. Cuma saja di dalam usia seperti Sengkim ini memang tidak pernah memikirkan persoalan wanita dan lelaki, dengan sendirinya dia hanya tahu bahwa wanita ini wanita cabul, karena berani memegang mukanya. Siapa namamu engko kecil tidak tahu jangan ketus begitu terhadapku, engko kecil kau pun akan gembira dan senang bukan kata wanita itu lagi. Jangan banyak bicara, cepat berikan obat pemunah racun yang dipergunakan oleh muridmu kata Sengkim kasar sekali. Wanita itu tersenyum. Mudah saja ku berikan obat itu nanti setelah segalanya beres kata wanita itu. Katakanlah namamu, engko kecil nanti ku beritahukan namaku. Aku tidak perlu namamu. Aku tahu, kau memang tidak memerlukan namaku, tetapi aku tetap akan memberitahukannya kata wanita tersebut. Tidak usah kau banyak bicara jangan kasar begitu terhadapku, engko kecil kata wanita tersebut dengan suara yang tawar. HMM kau sebetulnya menginginkan apa dari diriku tidak banyak, hanya satu, senang sama senang menyahuti wanita itu, bibirnya tetap tersenyum, tampaknya senang sekali. Sengkim diam saja. Katakanlah namamu kata wanita itu lagi, suaranya tambah lembut. Masa bodo namaku Gou Siniang, tetapi kau boleh memanggilku dengan sebutan Njie Gou saja peduli amat HMM. Kau masih anak-anak, engko kecil kata wanita si Gou itu. Sikapmu menunjukkan bahwa kau memang benar-benar masih merupakan seorang bocah cilik kalau memang kau mau menyiksaku. Mulailah kata Sengkim dengan mendongkol, untuk apa kau banyak bicara wanita si Gou itu jadi tersenyum lebar mendengar perkataan Sengkim. Jadikah sudah mengetahui apa yang akan kita lakukan, engko kecil tanya wanita itu dengan suara yang lembut, kau bersedia melakukannya HMM, Paling tidak aku mati disiksa olahmu menyahuti Sengkim menengkol. Tidak. Tidak. Aku tidak segela itu menyiksa dirimu sampai mati kata wanita si Gou tersebut dengan manja sekali. Kalau begitu, kau mulai saja menyiksaku atau membunuhku sekalian kata Sengkim tambah sewot. Kau sudah bersedia untuk memulainya engko kecil? Hai. Hai. Dasar berdarah muda, sampai tidak sabar untuk memulainya. Tetapi memang begitu, setiap anak muda selalu mempunyai kekuatan yang lebih besar dan luber, sehingga tidak sabaran tetapi di saat itulah Sengkim jadi terkejut sendirinya. Dia mendengar dan melihat sikap wanita ini, segera dia jadi terbuka pandangan matanya. Tadinya pikiran Sengkim menduga-duga bahwa wanita ini tentu akan menyiksanya di dalam pengertian menyiksa sungguh-sungguh, yaitu penyiksaan terhadap fisiknya, tetapi siapa tahu wanita itu malah mengartikan lain dalam perkataan penyiksaan itu. Dan samar-samar Sengkim dapat menangkap arah perkataan wanita itu. Dia jadi terkejut sendirinya. Karena kalau memang Gou Shini yang bermaksud benar-benar menyiksa dirinya di dalam perkataan yang sebenarnya menyiksa, niscaya sikapnya terhadap Sengkim tidak akan semanis itu. Maka dari itu, Sengkim jadi diliputi oleh berbagai pertanyaan di dalam hatinya. Akhirnya karena dia tidak mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh wanita si Gouini, dia malah jadi berdiam diri, membisu. Sedangkan wanita itu telah berdiri dari duduknya di tepi pembaringan itu. Dia tidak melakukan sesuatu, hanya mengawasi Sengkim dalam, sinar matanya begitu tajam dan aneh, Sengkim jadi menggidik sendirinya. Malahan Sengkim melihat muka wanita ini selain aneh, juga dia telah berulang kali hal 21 dan 22 TDK ada. Buka baju begitu teriak Sengkim dengan bingung. Diam-diam saja, kau tenang-tenang saja, nanti juga kau akan mengetahui. Yang penting, kau nanti boleh membuktikan, bahwa aku tidak akan membuat kau sengsara, tetapi kau malahan akan gembira sekali dan sambil berkata-kata Begtu, wanita si Gou tersebut terus juga menggerakkan tangannya membuka sepatu dari Sengkim. Kedua sepatu itu, kiri dan kanan telah dapat dibukanya. Sengkim jadi tambah kebingungan, dia menduga-duga entah apa yang ingin dilakukan wanita itu. Pertama-tama wanita itu dengan tidak malu-malu telah membuka seluruh pakaiannya, sehingga Sengkim bisa melihat seluruh tubuhnya. Lalu sekarang Sengkim telah dicopoti satu persatu. Benar-benar Sengkim jadi kebingungan sekali, jantungnya jadi tergoncang keras. Tetapi dikala wanita itu telah mengulurkan tangannya, menarik terbuka kaos kaki Sengkim, di saat itulah serupa ingatan telah menyelinap di dalam benak Sengkim. Dan ingatan serupa itu membuat Sengkita seperti disambar petir. Apakah-apakah wanita ini akan mengajak aku melakukan perbuatan mesum dan cabul berpikir hati Sengkim? Pikiran dan dugaan seperti ini yang telah membuat Sengkim kaget setengah mati. Tetapi dia dalam keadaan tidak berdaya karena pengaruh racun obat dius yang dipergunakan Xiaojie, dengan sendirinya biarpun Sengkim pada saat itu sibuk seperti kebakaran jenggot, namun dia tidak berdaya untuk memberikan perlawanan. Kaos kaki dari Sengkim yang kiri dan kanan dan kedua kakinya telah dilepaskan oleh wanita itu. Dan malahan tangan gong sini yang terus juga gerayangan, akan menarik terbuka celana Sengkim. Tidak. Lepaskan aku engkau kecil, jangan kau membuat gaduh perempuan cabul, cepat kau lepaskan aku. Kau anggap apa aku ini, jangan membuat gaduh lepaskan sabar, lepaskan oh 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 oh, lepaskan perempuan celaka, jangan terlalu berisik, cepat kau bebaskan diriku, akan segera kulakukan setelah hubungan senang sama senang selesai, tidak-tidak ya. Biarpun aku mati, jangan kau harap bisa melakukan perbuatan cabul-perbuatan cabul ya. Kau perempuan tidak tahu malu, aku kira perbuatan itu bukan perbuatan cabul, kau masih terlalu kecil engkau kecil, sehingga tidak mengetahui manfaat dan nikmatnya perbuatan senang sama senang, kalau memang bukan adanya diriku dan muridku, sudah banyak lelaki yang kebuakan seperti kebakaran jenggot, karena biarpun mereka mencari-cari ke ujung dunia, mereka sukar memperoleh nikmat seperti yang kami berikan perempuan tidak tahu malu, terkutuk, cabul, cepat lepaskan aku tenanglah, lepaskan ini atas dasar senang sama senang, jangan kau merusak diriku. Wanita Shigo Wai itu tidak menyahuti lagi teriakan sengkim. Tetapi saat itu tangannya telah menarik terlepas celana sengkim. Tentu saja hal ini membuat sengkim jadi kebuakan dan gugup. Oh, perempuan cabul makinya dengan suara yang nyaring. Aku bukan cabul percayalah, apa yang akan kita lakukan ini bukan perbuatan cabul, tetapi perbuatan senang sama senang terkutuklah kau kukira tidak akan ada yang mengutuk kita. Coba kau katakan, siapa yang mengutuk kita perempuan cabul kau ini adalah perbuatan senang sama senang dengan sendirinya tidak akan ada yang mengutuk kita, percayalah engkau kecil, karena susah atau senangnya kita yang merasakan bersama lepaskan aku tenanglah, kalau kau masih membuat ribut-ribut, aku akan menotok ayat, urat gagumu, sehingga kau tidak akan dapat bersuara bangsat kau baru pertama kali ini aku mendengar diriku disebut bangsat, tetapi biarlah, aku tidak menyesal, karena kau merupakan satu-satunya daun muda yang pertama kaliku peroleh seperti kau. Ini namanya Hokie dan umumnya Hokie, rejeki, tidak boleh ditampik benar-benar perempuan tidak tahu malu maki sengkim terus. Oh kau belum tahu nikmat yang akan kau peroleh, kalau nantika sudah merasakan, tentu kau akan merangkak-rangkak dan menghibah-hibah meminta dikasih menciumi kakiku lepaskan aku lepaskan aku teriak sengkim dengan suara kalap. Saat itu Gow Sini yang telah berhasil melepaskan celana sengkim, benar-benar sengkim ingin diperlakukan seperti bayi yang baru dilahirkan. Malahan telapak tangan Gow Sini yang telah mengusap perut bagan bawah dari sengkim. Seketika itu juga sengkim merasakan semacam perasaan geli menggelegar di tubuhnya, usapan itu mendatangkan perasaan geli, karena yang diusap oleh wanita itu bagian yang sensitif perasa. Sengkim merasakan seperti ada arus listrik yang menyelingap ke dalam dirinya. Perasaan seperti ini baru pertama kali dirasakannya, yang membuat tubuhnya terjengkit. Juga jantungnya berdebar aneh sekali. Muka sengkim jadi pucat dan bibirnya gemetaran. Itulah suatu perasaan aneh bukan main. Lelepaskan aku lelepaskan aku kata sengkim dengan suara yang telah berubah jadi gemetaran. Wanita itu tersenyum. Diamlah kalau kau masih banyak bicara, aku akan membuktikan ancamanku, yaitu menotok ahiatmu katanya tawar. Tetapi sengkim masih terus juga memaki-maki dan berteriak-teriak. Akhirnya, rupanya wanita ini merasakan ketenangannya terganggu. Hal 29 SD 40 tidak ada. Membasmi kau dan murid-muridmu yang jahat dan cabul sahut sengkim tegas. Muka gong sini yang telah berubah seketika itu juga. Dia telah menatap ke arah sengkim dengan sorotem aa tajam. Oh begitu dia menggumam perlahan dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sengkim tidak cari ditatap begitu oleh Gou Xin Yang. Karena sengkim sendiri telah merasa berputus asa, menyesal, murka, karena merasa dirinya telah dihancurkan oleh wanita itu. Maka dari itu, bagi sengkim memang lebih baik dia dibunuh daripada hidup dengan menanggung malu dan menderita demikian. Setelah mengawasi sengkim sesaat lamanya, tiba-tiba Gou Xin Yang telah tertawa tergelak-gelak dengan suara yang nyaring sekali. Engkau kecil aku bisa memaklumi jalan pemikiranmu seperti itu tiba-tiba Gou Xin Yang telah berkata dengan suara yang tidak begitu keras, setelah dia puas tertawa. Usiamu memang masih terlalu muda, maka dari itu kau tentu akan pura-pura suci. HMM, kau tahu sebetulnya semua lelaki adalah anjing, yang setiap melihat wanita pasti alam pikirannya akan melayang-layang menghayalkan sesuatu. Apalagi yang dilihatnya itu seorang wanita cantik dusta. Tetapi yang jelas sekarang ini, yang sudah menjadi kenyataan, bahwa engkau lah yang telah menjadi anjing. Kau telah begitu rakus dan tidak mengenal jijik sedikit pun juga Dengarlah hengkok kecil, kau masih kecil dan tidak mengenal arti penghidupan. Kau masih terlampau bodoh. Itulah sebabnya kau tidak mengerti bagaimana harus menerima kenyataan seperti ini. Seharusnya kau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada aku, malah kau telah memaki-maki diriku. Tetapi mengingat usiamu yang masih kecil, mau aku memaafkannya, nanti setelah kau tahu sebenarnya dan mengetahui juga penghidupan dan kehidupan manusia di permukaan bumi ini, aku yakin kau akan lari terbirit-birit mengejar-ngejar diriku untuk menyatakan rasa maafmu mendengar perkataan yang diucapkan oleh Gou Xin Yang, sengkim bertambah gusar saja, karena biar bagaimana dia merasa telah dirugikan oleh perempuan ini. Biarpun tadi sengkim merasakan sesuatu yang aneh, perasaan nikmat yang bukan main, yang membuat sengkim lupakan segalanya selama beberapa detik, tetap saja sengkim merasakan bahwa wanita itu yang telah merusak hidupnya, merusak dirinya. Dengan sendirinya, dia jadi gusar sekali, dan lebih-lebih mendengar perkataan Gou Xin Yang yang nadanya seperti juga memelah diri, namun kenyataannya memang wanita ini terlalu banyak alasan. Melihat sengkim tidak menyahuti perkataannya, hanya menatap ke arah dia dengan sorot metu seperti orang mendongkol, Gou Xin Yang telah tertawa lagi. HMM, percayalah engkau kecil, nanti setelah kami lepas dari tempat ini, mungkin hanya di dalam beberapa hari kau bisa datang dengan sendirinya kemari pula. Semua itu hanya untuk memperoleh rasa nikmat yang pernah kau rasakan itu benar-benar perempuan tidak tahu malu memaki sengkim saking tidak bisa menahan perasaan murka dan penasorannya. Setelah melakukan perbuatan mesum, pikiranmu masih saja berpikir yang tidak-tidak. Aku tidak serendah dalam pandanganmu. HMM, kalau memang aku belum terkena obat bius dari muridmu yang terkutuk itu, tentu akan kubunuh dan kubasmi kalian wanita itu tertawa. Sungguh perkataan yang gagah bukan main katanya dengan suara yang nyaring. Luar biasa. Luar biasa. HMM, tentunya kau seorang hohan yang berkepandayan tinggi. Tetapi sayangnya, tadi dalam pertempuran dengan diriku, daya tahanmu tidak lama, hanya sekejap mata, terciptalah air mancur. Tetapi jelasnya tadi kau telah merasakan nikmat yang bukan main itu, bukan. HMM, terus terang saja ku katakan kepadamu, bahwa aku pun sebetulnya tidak kesudian melakukan hal-hal seperti tadi demi kepentinganmu, tetapi karena aku pun membunuh bibit hidup, sperma, dirimu, yang masih murni karena kau masih bujangan, anak baru besar, dengan sendirinya ku lakukan juga perbuatan tadi. Kegunaan dari bibit hidupmu itu sangat berguna sekali bagiku, sangat ku butuhkan, karena selain dapat mempertahankan wajahku yang cantik ini agar tidak rusak oleh usia tua, juga dapat mempertinggi ilmu yang sedang ku pelajari. Gila mengutuk sengkim. HMM, sekarang kau bisa mengatakan perbuatan itu adalah perbuatan gila kata Gong Sini yang dengan suara perlahan. Tetapi kau lupa, bahwa perbuatan itu pula malah yang akan membuat aku sempurna, baik wajah dan bentuk tubuhku, yang akan tetap awet muda dan cantik, juga ilmuku yang akan sempurna. Sekarang saja kau tentu melihat dari wajahku, bahwa usiaku baru berkisar di antara 30 tahun lebih, tetapi sesungguhnya, aku telah berusia 73 tahun mendengar keterangan yang diberikan oleh Gong Sini yang, sengkim jadi menggidik sendirinya, dia menggidik berbareng kaget setengah mati. Siapa yang akan percaya, bahwa wanita secantik Gong Sini yang ini, yang tampaknya baru berusia di antara 35 tahun tetapi kenyataannya malah telah berusia di antara 73 tahun? Bayangkan saja, siapapun juga tidak akan mempercayainya. Sengkim jadi memandang bengong saja pada diri wanita ini. Sedangkan Gong Sini yang telah tertawa dingin lagi. Maka dari itu, di dalam usia seperti diriku ini, sudah tidak terdapat lagi hawa nafsu cabul yang seperti kau katakan itu, karena aku sudah tidak membutuhkan pula rangsangan nafsu kebinatangan. Namun, yang kubutuhkan adalah bibit hidupmu itu, yang bisa membuat aku panjang umur dan tetap awet muda, disamping untuk menambah menyempurnakan ilmuku sengkim berdiam diri sesaat waktu Gong Sini yang menatapnya. Tetapi kemudian terlintas di dalam pikiran sengkim serapa ingatan. Apakah murid-muridmu juga mengambil jalan seperti kau, melatih ilmu siluman yang kau katakan tadi tanya sengkim kemudian? Gong Sini yang tidak segera menjawab pertanyaan sengkim itu. Dia telah memandangi sengkim sekian lama dengan bibir yang tersenyum. Setelah menatap sekian lama, akhirnya Gong Sini yang telah menghela nafas, lalu dia mengangguk. Benar. Memang murid-muridku itu jelas mengikuti aliranku menyahuti Gong Sini yang kemudian. Bukankah ada petpatah yang mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari? Dengan sendirinya, karena aku menuntut ilmu yang hebat itu, begitu pula dengan murid-muridku itu, mereka menginginkan untuk memperoleh kehebatan pula, agar berhasil melatih diri di dalam soal ilmu yang luar biasa itu sengkim mendengus tertawa dingin. Inilah suatu perbuatan terkutuk, dengan kau didik murid-muridmu itu di dalam ilmu siluman itu, jelas dunia persilatan akan muncul kekacauan kata sengkim kemudian dengan gusar. Kalau menurut penglihatanku memang begitu, dan ku rasa hanya seorang manusia seperti kau, tidak usah khawatir bahwa rimba persilatan akan ditelan oleh murid-muridku itu, karena biar bagaimana murid-muridku itu hanya beberapa orang, maka tidak mungkin mereka memakan sekian ratusan ribu jago-jago rimba persilatan. Apalagi memang kebanyakan di dalam rimba persilatan hanya terdapat jago-jago tua yang sudah lanjut usianya dan setelah berkata begitu, Gou Sini yang telah tertawa gelak-gelak. Sengkim jadi berdiam diri membungkam, karena dia mengetahui bahwa Gou Sini yang seorang wanita yang sudah tidak mempunyai rasa malu. Walaupun diami maki-maki dan menegur perbuatan Gou Sini yang yang kotor itu, niscaya Gou Sini yang tidak akan menggubrisnya. Maka dari itu, percuma saja umpama kata dia mengotot terus, lebih baik dia menutup mulut terapat-terapat tidak mengacuhkan wanita itu. Semakin melayaninya wanita itu bercakap dan berdebat, perasaan mendongkol dan penasaran semakin menghebat saja, membuat Sengkim semakin sengit. Setelah puas tertawa, Gou Sini yang telah memandang Sengkim lagi. Kau baru sekali ini memberikan bibit hidupmu itu kepadaku, dan aku membutuhkan sampai 4 atau 5 kali lagi kata Gou Sini yang. Sekarang kau boleh beristirahat, nanti setelah aku merasa cukup dengan bibit hidupmu itu, sisanya akan ku berikan kepada murid-muridku itu. Tetapi disebabkankah seorang yang mengerti ilmu silat, kalau dibiarkan begitu saja, niscaya kau akan menimbulkan kerulan, maka lebih baik kau mengasuh dengan tenaga yang tetap tidak berada pada dirimu. Dan setelah berkata begitu, Gou Sini yang tampak merogoh sakunya. Sengkim tercekat hatinya, karena dia mengetahui bahwa wanita itu ingin memius dirinya lagi. Dengan sendirinya, dia mencoba menahan napasnya dan mencoba mengerahkan sisa tenaga dalamnya. Tetapi Gou Sini yang saat itu telah mengeluarkan sehelai sapu tangan, tidak melakukan gerakan seperti yang dilakukan Xiao Ji Yee, muridnya, melainkan dia telah mendekati Sengkim, lalu sapu tangan itu didekapkan pada hidung Sengkim, mau tidak mau hawa harum yang terdapat di dalam sapu tangan itu terhirup juga, karena jelas Sengkim tidak bisa bertahan tidak bernapas lebih lama lagi. Begitu Sengkim terhirup hawa udara dari sapu tangan itu, yang mengandung bau harum, seketika itu juga Sengkim merasakan kepalanya pening. Juga seluruh tubuhnya telah menjadi lemah seperti tidak bertenaga. Karena biar bagaimana, racun bius yang dipergunakan oleh Gou Sini yang jadi lebih kuat daripada racun bius yang dipergunakan murid-muridnya. Cuma saja, Sengkim tidak sampai pingsan, dia hanya merasa pening dengan kepala yang berdenyut-denyut dan seluruh tubuhnya lemah seperti juga sudah tidak bertenaga sama sekali. Dengan sendirinya, Sengkim jadi gugut dan ketakutan. Apalagi dia teringat akan kata-kata Gou Sini yang, bahwa wanita itu masih membutuhkan 4 atau 5 kali lagi bibit hidupnya, jelas hal ini bisa membahayakan dirinya, sebab setidak-tidaknya dia tidak akan berdaya dan tidak mampu memberikan perlawanan, dirinya saat itu seperti juga sudah tidak bertenaga sama sekali, seperti orang lumpuh, dengan sendirinya dia tidak akan mampu melakukan suatu apapun juga. Tetapi segalanya telah terjadi begitu, mau tidak mau Sengkim hanya menyesali dirinya, mengapa sejak pertama kali dia bertemu dengan Xiao Ji Yee, dia tidak bersikap lebih waspada dan hati-hati, sehingga dirinya tidak sampai harus mengalami kejadian penasaran seperti saat itu. Gou Sini yang telah melihat bahwa racun diusnya berhasil. Dia memasukkan sapu tangannya kembali, mengambil bajunya dan memakainya. Setelah itu Gou Sini yang meninggalkan ruangan tersebut. Sengkim tetap rebah di atas pembaringan itu dalam keadaan yang tidak tertutup sehelai benang pun juga, sehingga membuat Sengkim tambah mendongkol dan gusar saja, sebab Gou Sini yang telah seenaknya saja meninggalkan dia dalam keadaan begitu. Padahal tidak seharusnya Gou Sini yang membiarkan Sengkim dalam keadaan begitu, karena bisa saja wanita ini mengambil baju Sengkim dan memakaikannya. Lama juga Sengkim rebah terlentang di atas pembaringan itu dalam keadaan begitu. Keadaan sunyi sekali, dia hanya mendengar samar-samar terkadang suara tertawa si Yau Jie dan kawan-kawannya yang lain, menambah kemarahan di hati Sengkim. Yang membuat Sengkim tidak mengerti, mengapa di dalam dunia bisa terdapat perbuatan seperti itu. Dia memang sering mendengar cerita-cerita mengenai Niekou Cabul atau Hwasio Cabul dari orang-orang kepandayan ayahnya, sewaktu dia masih berada di gedung ayahnya, tetapi mengapa wanita biasa ini juga bisa melakukan perbuatan terkutuk seperti itu. Yang membuat Sengkim terheran-heran dan tidak bisa mencarikan jawabannya atas keterheranannya itu, ialah menurut keterangan dari Gou Xinyang, bahwa usia wanita itu telah mencapai 73, tetapi wajahnya masih tetap cantik dan seperti wanita berusia di antara 30 tahun lebih. Apakah memang benar bahwa bibit hidup dari seorang lelaki dapat memberikan khasiatnya sebagai obat awet muda dan panjang umur? Inilah yang tidak bisa terjawab oleh Sengkim, karena di dalam persoalan ini benar-benar Sengkim gelap dan tidak mengerti. Namun kenyataannya memang dia sudah hadapi dan lihat dengan metu kepala sendiri, lagi pula malah dia sendiri yang telah merasakan akibat dari perbuatan Gou Xinyang, sebab diri Sengkim yang dijadikan boneka-bonekaan. Apalagi kalau memang Sengkim teringat kepada perkataan Gou Xinyang, bahwa nanti setelah Gou Xinyang puas melakukan segalanya terhadap diri Sengkim, maka Sengkim akan diserahkan kepada murid-muridnya. Itulah yang lebih parah lagi. Akibatnya tentu akan lebih hebat lagi dirasakan oleh Sengkim. Sedang Sengkim rebah tidak berdaya di atas pembaringan itu tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki. Hati Sengkim jadi berdebar keras, karena dia menduga bahwa Gou Xinyang pasti datang lagi untuk melakukan perbuatan mesumnya seperti tadi. Dengan mempergunakan sudut matanya Sengkim mengawasi ke arah pintu. Dia melibat pintu itu telah didorong terbuka oleh seseorang. Tetapi yang melangkah masuk ke dalam kamar itu bukan Gou Xinyang. Melainkan seorang gadis lainnya, yang memang telah dikenal Sengkim. Siaw Jie. Ya, yang masuk ke dalam kamar itu memang Siaw Jie, gadis yang telah menawannya dengan mempergunakan bubuk racun bius itu. Sepasang alis Sengkim jadi mengkerut dalam-dalam. Entah apa yang ingin dilakukan oleh Siaw Jie dikala gurunya, Gou Xinyang, tengah keluar dari dalam kamar itu. Siaw Jie melangkah masuk ke dalam kamar itu dengan bibir tersenyum. Tetapi dia datang ke kamar itu bukan berseorang diri. Sebab di belakangnya tampak beberapa orang, empat orang gadis lainnya, yang menjadi saudara seperguruan Siaw Jie. Hati Sengkim jadi tambah kaget saja, dia jadi memandang bengong. Sedangkan Siaw Jie dan keempat gadis lainnya, yang tentunya murid dari Gou Xinyang juga, telah melangkah masuk ke dalam kamar itu dengan wajah yang berseri-seri. Siaw Jie sendiri telah menutup daun pintu itu kembali. Tetapi, Siaw Jie tidak menguncinya, hanya menutup merapatkannya saja. Setelah itu, mereka berlimat dah menghampiri kepembaringan, tegasnya mereka menghampiri Sengkim. Bagaimana anak kecil, apakah kau telah memperoleh kenikmatan luar biasa dari guru kami? Tanya Siaw Jie sambil tersenyum dan matanya memandang genit sekali, dia masih tetap memanggil Sengkim dengan sebutan anak kecil membuat Sengkim jadi tambah gusar saja. Kalian perempuan-perempuan tidak tahu malu, dengan berbuat perbuatan yang terkutuk, tentu kalian semuanya akan dikutuk oleh Tian memaki Sengkim dengan suara yang nyaring. Siaw Jie dan keempat kawannya tidak menjadi marah mendengar makian yang dilontarkan oleh Sengkim kepada mereka. Malahan mereka telah saling pandang sambil tersenyum. Tampaknya seperti juga perkataan Sengkim itu mengandung sesuatu yang lucu. Kau mengatakan bahwa kami akan dikutuk oleh Tian, tetapi kau sendiri juga akan dikutuk oleh Tian kata Siaw Jie kemudian. Muka Sengkim jadi berubah tambah merah padam karena dia jadi semakin gusar saja. Jangan bicara sembarangan teriak Sengkim dengan suara yang nyaring. Kami bukan berbicara yang mengacoba lau kata Siaw Jie. HMM, kalau memang perbuatan kami ini dianggap polamu sebagai perbuatan terkutuk, apakah yang telah kau lakukan bersama guru kami itu bukan suatu perbuatan terkutuk juga? Disanggapi begitu, Sengkim jadi terkejut sendirinya. Dia tidak menyangka bahwa dirinya akan ditegur begitu. Jelas hal ini memang sengaja diada-adakan oleh Siaw Jie, maka setelah tersadar dari melengaknya, Sengkim jadi tambah marah. Diriku mana bisa dipersamakan dengan diri kalian teriak Sengkim penasaran sekali kalau diriku hanya disebabkan tipu daya kalian telah diperlakukan tidak baik tegasnya dalam tidak berdaya kalian telah melakukannya, menyeret diriku ke dalam dunia maksiat yang penuh dosa ini. Tetapi kalau kalian HMMM, yang jelas kalian adalah iblis-iblisnya yang telah tegas akan dikutuk oleh Tian Kau yakin itu yakin HMMM, tetapi itu urusan kami tetapi Tian tetap akan menurunkan kutukannya, walaupun memang benar semua itu adalah urusan kalian, tetapi kalian harus mempertanggungjawabkannya kepada Tian, perbuatan dosa yang kalian lakukan itu malah telah menyeret-nyeret orang lain, sehingga banyak sekali korban-korban dari kemesuman kalian kau terlalu banyak bicara, anak kecil kata Xiao Jie yang menjadi mendongkol juga mendengar perkataan Sengkim. Itulah sebabnya dia telah memutuskan perkataan Sengkim dengan perkataannya, dia tidak menantikan sampai perkataan Sengkim habis diucapkan semuanya oleh pemuda cilik ini. Tidak tahukah kau, bahwa kami guru dan murid sebetulnya sedang mencari keabadian di dalam dunia ini? HMMM, malahan kami sedang menyelidikinya terus, bagaimana orang bisa hidup abadi di dalam dunia ini, dengan umur yang sangat panjang juga dengan muka dan bentuk tubuh yang tetap awet muda. HMMM, kami baru menemui sedikit dari obat-obat yang harus kami pergunakan itu. Tetapi kami percaya, guru kami, Gou Xin Yang Suhu pasti akan berhasil menyelidiki dan menemui obat yang benar-benar mujarak, sehingga bisa menyebabkan manusia hidup abadi di dalam dunia ini. Kalian berdosa, kalian ingin melawan ketentuan Tian, kalian benar-benar sudah sinting teriak Sengkim dengan suara yang nyaring. Kalian manusia-manusia murtad yang memang harus binasa dengan perbuatan-perbuatan dosa yang telah kalian lakukan. Kalau manusia-sia semacam dirimu ini dibiarkan hidup terus, niscaya akan menyebabkan dunia tidak aman mendengar makian Sengkim itu, tentu saja Xiao Jie jadi mendongkol. Tetapi salah seorang di antara kawan Xiao Jie telah menyentuh lengan si gadis, seperti juga memberi isyarat. Xiao Jie seperti tersadar. Muka merah padamnya telah lenyap, diganti oleh seulas senyuman pada bibirnya. Baiklah kata Xiao Jie kemudian. Memang tidak ada baiknya kita melayani anak kecil ini. Lebih baik kita segera memulainya dan setelah berkata begitu, Xiao Jie telah menghampiri pembaringan lebih dekat. Dia telah diikuti oleh keempat orang kawannya. Mereka mengambil posisi sendiri-sendiri, sehingga mereka seperti juga sedang mengurung pembaringan itu. Sedangkan Xiao Jie sendiri telah mengangkat tangannya, dia telah membuka pakaiannya. Keempat orang kawannya juga telah mengikuti perbuatan Xiao Jie. Hal ini tentu saja membuat Sengkim jadi kaget setengah mati. Mau apalagi kelima gadis ini terhadap dirinya sedang Sengkim bertanya-tanya di dalam hatinya, Xiao Jie telah berkata, hayo kita segera memulainya kata Xiao Jie dengan disertai oleh gerakan tubuhnya, yang berjongkok di tepi pembaringan. Keempat gadis lainnya juga telah menghiakan, mereka telah mengambil sikap masing-masing lagi. Untuk selanjutnya, mereka melakukan sama seperti apa yang pernah dilakukan Gou Xinyang yang terhadap diri Sengkim. Hanya bedanya, kalau Gou Xinyang bekerja seorang diri namun Xiao Jie telah bekerja bersama-sama berlima. Maka dari itu, sasaran yang diserang oleh kelima gadis ini telah berpencar-pencar, namun dapat dirasakan oleh Sengkim di dalam waktu yang bersamaan. Ada yang di dekat kaki pinggang perut dan juga dada Sengkim. Perasaan yang muncul pada diri Sengkim juga bermacam-macam. Tetapi perasaan aneh yang muncul pada diri Sengkim itu beruntun dan dapat dirasakan oleh Sengkim di dalam waktu yang bersamaan. Tentu saja perasaan geli dan gelisah yang menyelubungi diri Sengkim semakin hebat saja kalau dibandingkan ketika dia dipermainkan oleh Gou Xinyang. Sengkim jadi mengucurkan keringat dingin. Betapa kecelakaan hebat akan menimpa dirinya, dia sebagai seorang perjaka, kalau memang dipermainkan terus-menerus oleh permainan wanita-wanita semacam ini, niscaya dirinya akan menerima kerugian yang besar. Dengan diambil terus-menerus bibit hidup yang terdapat pada dirinya, jelas Sengkim akan lesu dan berkurang tenaga iwakangnya karena semangat murninya juga telah berkurang dengan sendirinya. Itulah sebabnya, mengapa Sengkim jadi kebuakan dan gugup sekali. Dia mengetahui, dengan terbuang-buangnya bibit hidup yang terdapat pada dirinya, niscaya tenaga iwakangnya akan berkurang sebagian besarnya. Malahan, kalau sampai nanti bibit hidup itu terbuang di dalam jumlah yang sangat banyak, niscaya akan menyebabkan tenaga latihannya yang telah dilatih begitu susah payah, akan buyar. Berarti, dia akan lenyap atau hilang sama sekali kekuatan murninya, tenaga Sengkang yang terdapat di dalam dirinya juga akan lenyap. Maka dari itu, kalau sampai hal seperti itu terjadi, Sengkim tidak bisa membayangkan betapa besarnya sakit hati Sengkim terhadap wanita-wanita ini yang telah membawa kehancuran untuk dirinya. Guna mencegah perbuatan-perbuatan wanita-wanita itu, jelas Sengkim yang dalam keadaan terpengaruh virus itu tidak dapat untuk memberikan perlawanannya. Tetapi membiarkan saja juga dia tak rela, karena biar bagaimana dia tidak mau dirinya dihancurkan oleh wanita-wanita tersebut. Namun biar bagaimana, tetap saja keadaan itu berlangsung terus. Karena si Yaujie dan keempat kawannya telah melakukan pekerjaan mereka terus. Malahan tampaknya mereka begitu bersemangat sekali, lebih-lebih si Yaujie yang telah melakukan segalanya itu dengan bersemangat dan ngotot bukan main. Tetapi, Sengkim sendiri sering mengeluh di dalam hatinya. Dia telah berusaha sekuat tenaganya untuk melenyapkan bermacam-macam perasaan geli yang terdapat pada dirinya, yang ditimbulkan oleh permainan diri kelima wanita itu. Sengkim menyadarinya, bahwa segalanya sekarang ditentukan oleh hatinya, kekuatan yang akan dapat melawan perasaan yang merangsang dirinya. Kalau memang Sengkim menuruti saja rangsangan yang timbul pada dirinya, niscaya akan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya, Sengkim telah mengeluh, mengapa dia harus menghadapi urusan seperti ini? Dengan sendirinya, biar bagaimana dia merasa berduka juga. Apalagi dia merasakan dirinya perlahan-lahan mulai diumbang-ambingkan oleh semacam perasaan yang mengacaukan pikiran dan jiwanya. Sengkim telah mengempos seluruh dan segenap kekuatan yang ada pada dirinya, guna membendung perasaan yang merangsang dirinya itu. Namun dia selalu menemui kegagalan. Sehingga akhirnya dia telah dipermainkan oleh perasaannya itu. Tubuhnya jadi menggeliat-geliat juga akibat perasaan yang timbul akibat permainan yang dilakukan oleh kelima gadis tersebut. Tetapi, biar bagaimana, Sengkim tetap penasaran di dalam hatinya. Dengan sendirinya, pada saat itu, terdapat perasaan yang bertentangan sekali di dalam jiwa dari Sengkim. Namun, dia juga telah terpengaruh oleh rasa geli dan juga rangsangan yang timbul, membuat Sengkim seperti diayun oleh gelombang yang membuatnya terapung-apung di dalam dunia hayalan yang benar-benar membuatnya jadi gugup sekali. Sengkim sendiri, sekarang telah merasakan rangsangan yang terdapat pada dirinya mulai bergolak, mungkin juga sudah enam bagian dari seluruh apa yang ada pada dirinya karena sebagai seorang anak muda yang darahnya masih bergelora hebat sekali, jelas dia juga tidak bisa terlalu membendung perasaan yang bergolak di dalam jiwanya, walaupun sebenarnya dia tidak menginginkan adanya perasaan semacam itu. Sengkim sendiri bersama keempat kawan-kawannya yang lain, telah mendengus deras napas mereka. Malahan keringat juga telah membasahi tubuh kelima gadis ini. Sengkim telah mengeluh di dalam hatinya berulang kali, dia juga berdoa kepada Tian, agar dirinya bisa dilindungi dan dihindarkan dari permainan dan perbuatan maksiat serta mesum ini. Setelah selang sesaat, dikala Sengki mulai diombang-ambingkan oleh perasaannya yang merangsang semakin hebat, maka Xiaojie telah menghentikan pekerjaannya itu. Tampak Xiaojie telah berdiri. Selesai. Kata Xiaojie kemudian dengan suara yang agak nyaring. Tugas kita telah selesai, karena anak kecil ini ternyata masih memiliki kekuatan yang berarti juga keempat kawan Xiaojie telah menunda pekerjaan mereka. Sinar mati mereka memperlihatkan bahwa mereka memprotes atas perkataan Xiaojie. Tanggung, sebentar lagi saja yang seorangnya berkata begitu. Terserah kalau memang kalian mau mempertanggungjawabkannya kepada Suhu, bukankah kita hanya ditugaskan terbatas untuk menguji anak kecil ini? Tidak lebih dari itu mendengar perkataan Xiaojie, rupanya keempat kawan Xiaojie jadi terkejut. Mereka telah cepat-cepat berdiri. Dengan kira begitu, Sengkim bisa menarik napas lega. Karena kalau sampai kelima wanita ini meneruskan permainan mereka, yang jelas Sengkim tidak akan dapat mempertahankan bibit hidupnya, biar bagaimana dia seorang lelaki, dikeroyok begitu oleh permainan kelima wanita tersebut, dengan sendirinya tidak akan gugur dengan cepat. Sedangkan Xiaojie dan keempat kawannya telah berpakaian kembali. Sengkim tidak mau melihat tubuh kelima wanita itu, yang terpampang di depan matanya. Sengkim memejamkan matanya rapat-rapat, karena dia benar-benar murka sekali. Xiaojie saat itu telah mengeluarkan suara tertawa. Nah, tugas kami telah selesai silahkan kau mengasuh saja dulu untuk memupuk kekuatan kata Xiaojie sambil tetap tertawa. Sengkim tidak meladeninya, dia juga tidak membuka kelopak matanya. Di dalam hatinya, dia memaki kalang kabutan terhadap kelima wanita itu. Namun tidak ada sepatah perkataan pun yang keluar dari mulutnya, cepat sekali Xiaojie dan keempat kawannya telah meninggalkan kamar itu, sehingga Sengkim kembali hanya rebah terlentang tidak berdaya begitu seorang diri, dan Sengkim sampai mengucurkan air mati akibat perasaan duka dan penasaran yang berkecamuk di dalam hatinya. Yang disesalkan oleh Sengkim, mengapa justeru dia yang mengalami kejadian seperti ini, perbuatan mesum dan memalukan. Dan yang selalu menjadi pemikiran Sengkim, dengan lenyapnya bibit hidup dari tubuh Sengkim, berarti iwakang yang telah dilatihnya memakan waktu cukup lama, akan hilang sebagian. Perasaan nikmat yang pernah dirasakannya itu tidak menutupi perasaan menyesalnya. Biar bagaimana Sengkim tetap mengutuk Gou Xin Yang dan murid-muridnya itu tidak habisnya. Sedang menggelepak dengan pikiran yang melayang-layang di atas pembaringan itu, karena hatinya tengah diliputi oleh perasaan duka dan penasaran, maka telinganya telah dapat mendengar lagi suara langkah kaki yang perlahan dan ringan. Hal itu menunjukkan ada orang yang tengah mendekati ke kamarnya itu. Tetapi suara langkah orang itu yang perlahan dan ringan, menunjukkan bahwa orang itu memiliki ginkang yang sangat tinggi. Sengkim jadi tergoncang kembali hatinya karena dia takut Xiao Jie dan keempat kawannya datang kembali ke kamar tersebut. Dia takut dipermainkan kembali. Maka dari itu, tanpa diinginkan olehnya, kedua matanya telah terpentang lebar-lebar mengawasi ke arah pintu itu. Dan tampak pintu telah didorong oleh seorang terbuka lebar. Metu Sengkim jadi terpentang lebih lebar dari semula. Karena yang melangkah masuk itu tidak lain dari Gou Xin Yang. Malahan wanita si Gou tersebut melangkah masuk dengan bibir tersenyum girang. Tadi murid-muridku telah kuperintahkan untuk memancing ke laki-lakianmu, guna melihat apakah kau masih memiliki kekuatan yang kuinginkan kata Gou Xin Yang sambil menutup pintu itu. Sengkim tidak menyahuti, dia berdiam diri dengan hati yang tergoncang keras. Setelah menutup pintu itu, dan menguncinya Gou Xin Yang telah membalikan tubuhnya dan berjalan menghampiri pembaringan. Mulut wanita itu masih mengoceh terus, dan murid-muridku itu telah memberikan laporan, bahwa kau masih memiliki kekuatan yang penuh dan kejantanan yang hebat sekali. Inilah yang menggirangkan benar hatiku. Inilah yang disebut Ho Hyet, rejeki dan setelah berkata begitu, Gou Xin Yang telah tertawa. Dia rupanya tidak bicara dusta, bahwa dirinya memang sedang girang. Suara tertawanya itu memperlihatkan bahwa dia memang sangat girang sekali. Sengkim masih berdiam diri saja dia tidak mengetahui apa yang harus dikatakannya. Dan yang membuat kepala serta telapak tangan dan telapak kaki sengkim jadi dingin seperti direndam di dalam air es, adalah kedatangan wanita ini karena berarti dirinya akan mengalami suatu penyiksaan kembali. Walaupun tadi kenyataannya, Xiao Jie dan keempat orang kawannya tidak melakukan penyiksaan itu terlanjur jauh hanya bersifat menguji saja, tetapi sekarang pada diri Gou Xin Yang miscaya malahan akan membuktikan segalanya seperti tadi yang pertama. Gou Xin Yang telah menghampiri sampai di dekat pembaringan. Dia telah duduk di tepi pembaringan, tetapi dia belum membuka pakaiannya, rupanya memang Gou Xin Yang sengaja melakukan hal seperti itu, untuk melakukan permainannya perlahan-lahan. Sengkim telah memejamkan matanya rapat-rapat. Engko kecil panggil Gou Xin Yang lagi waktu melihat sikap Sengkim. Sengkim tetap memejamkan matanya. Engko kecil tetapi Sengkim berdiam diri. Engko kecil tidak usah kau memanggil diriku, aku benci. Benci. Benci padamu teriak Sengkim tiba-tiba dengan suara yang keras. Tetapi Sengkim menjerit begitu dengan kedua matanya masih tertutup rapat. Gou Xin Yang tertawa kecil melihat akan sikap Sengkim ini. Hai. Hai. Kembali silat ke kanak-kanakanmu timbul kembali kata Gou Xin Yang kemudian sambil menghela nafas. Namun bibir Gou Xin Yang masih saja tersenyum ramah. Mengapa kau harus marah-marah begitu? Bukankah kalau kita bicara secara baik-baik kita akan memperoleh kegembiraan yang sangat. Percuma saja kau marah-marah, karena segalanya toh akan tetap berjalan lancar. Tetapi dengan kau marah-marah seperti itu, berarti kau menyiksa dirimu sendiri dengan perasaanmu itu. Memang kalian wanita-wanita keparat dan mesum teriak Sengkim. Kalian adalah wanita-wanita cabul, aku berdoa agar Tian menurunkan kutukannya kepadamu mendengar makian Sengkim, Gou Xin Yang telah tersenyum. Jangan bicara terlalu kasar begitu, bukankah biarpun kami begini-begini juga telah memberikan kepuasan untuk dirimu kata Gou Xin Yang sambil tersenyum, dia tidak marah mendengar makian yang dilontarkan oleh Sengkim. Tetapi Sengkim sudah naik darah, dia melengos ke arah lain. Sepasang matanya juga telah dipejamkan rapat-rapat kembali. Gou Xin Yang tersenyum. Diulurkan tangan kanannya, dia mengusap muka Sengkim. Menolehlah kemari, engko kecil kata Gou Xin Yang sambil tertawa. Ada yang ingin kutanyakan kepadamu Sengkim jadi naik darah, dia tambah murka saja oleh perlakuan yang diterima oleh Gou Xin Yang. Tetapi karena pada saat itu dia tidak berdaya, dengan sendirinya, biarpun dia murka sekali, toh dia tidak biar berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memendam rasa dendam di dalam hatinya. Biar bagaimana keadaan Sengkim pada saat itu seperti juga orang lumpuh. Maka dari itu, dia tidak bisa mengumbar kemarahan hatinya. Coba kalau saja pada saat itu keadaan tubuhnya dalam keadaan bebas, niscaya akan melancarkan serangan kepada Gou Xin Yang. Sedangkan Gou Xin Yang sendiri waktu melihat Sengkim mengambek begitu, dia telah tersenyum lagi, diusapnya kembali muka Sengkim. Usapannya itu malah lebih lembut dan seperti menyayanginya, seperti usapan seorang kekasih. Engko kecil, sekarang sekali lagi ku minta agar kau mau menjelaskan siapa namamu yang sebenarnya, kata Gou Xin Yang kembali dengan suara yang lembut dan perlahan. Jangan banyak bicara bentak Sengkim gusar sekali, dia membentak begitu tetap dengan mati yang terpejamkan. Jangan banyak bicara tanya Gou Xin Yang apakah kau memang sudah tidak sabar engkau kecil dan ingin melakukan permainan itu cepat-cepat. Tentu saja pertanyaan dari Gou Xin Yang itu membuat darah Sengkim meluap naik ke kepala. Biar bagaimana dia mengetahui bahwa Gou Xin Yang memang sengaja ingin mempermainkan dirinya. Bunuhlah diriku teriak Sengkim dengan suara yang nyaring ketika dia memutar kepalanya menoleh kepada si wanita si Gou tersebut. Bunuhlah diriku, janganlah kau merusak diri dan hidupku dengan perbuatan mesumu itu Gou Xin Yang ternyata sabar sekali. Dia tidak marah oleh perkataan yang diucapkan oleh Sengkim, malahan tersenyum. Membunuh dirimu. Apakah kau benar-benar sudah tidak menyayangi jiwamu dan ingin cepat-cepat mati, engkau kecil tanyanya. Disanggapi begitu, Sengkim jadi merandek, dia melengap. Jawablah. Apakah kau benar-benar telah bosan hidup tegur Gou Xin Yang lagi? Sengkim saat itu menyadari bahwa Gou Xin Yang bukan perempuan baik-baik, dia bisa saja membuktikan perkataannya. Maka dari itu, Sengkim juga menyadarinya, kalau dia telah mendesak untuk dibunuh, dan kalau memang wanita itu tersinggung, jelas dia memang bisa dibunuh oleh wanita si Gou tersebut. Melihat Sengkim tidak menyahuti pertanyaannya, Gou Xin Yang tertawa. HMM, maka dari itu, kalau kau bicara jangan terlalu sembrono kata Gou Xin Yang lagi. Muka Sengkim jadi berubah merah padam, dia jadi nekat. Baik. Baik. Kau bunuhlah diriku teriak Sengkim. Apakah kau kira aku dijerik untuk mati perkataanmu itu benar-benar perkataan seorang hohan kata Gou Xin Yang. Daripada aku dihina, lebih baik aku mati saja teriak Sengkim memotong perkataan Gou Xin Yang. HMM, apakah kalau kau kebunuh, maka kau kira dirimu mati dalam keadaan bersih? Bukankah tadi sebelumnya kau juga telah melakukan perbuatan mesum itu bersama-sama diriku ditegaskan begitu, Sengkim jadi melengak kembali, dia kaget sendirinya. Karena apa yang dikatakan oleh Gou Xin Yang mempunyai kebenarannya juga. Kalau memang dia tadi terbinasa sebelum kejadian mesum yang memalukan itu terjadi, mungkin dia bisa mati dengan terhormat. Tetapi sekarang, segalanya telah terlanjur, umpama kata dia pun dibunuh oleh Gou Xin Yang, malahan dia mati dengan penasaran sekali, begitu juga dirinya masih diliputi oleh noda yang tidak mungkin terhapuskan kembali. Maka dari itu, Sengkim jadi diliputi oleh keraguan-keraguan. Bukankah kalau memang dia terbinasa sekarang berarti dia yang akan menjadi rugi, karena penasaran dan sakit hatinya tidak akan terbalas? Siapakah yang mengetahui kejadian itu? Sedangkan ayahnya sendiri tidak mungkin mengetahui bahwa dirinya terbunuh oleh seorang wanita seperti Gou Xin Yang ini. Tentu ayahnya hanya mengirim orang untuk menyelidikinya. Kalau penyelidikan itu bisa berhasil, tentu ayahnya akan membalaskan sakit hatinya, tetapi kalau memang penyelidikan ini gagal, tentu segalanya akan sia-sia. Apalagi Sengkim menyadari, wanita seperti Gou Xin Yang ini merupakan seorang wanita yang tidak bermalu. Jelas kalau dia membunuh Sengkim, dia akan mencuci tangan dengan melemparkan mayat Sengkim ke jalan raya saja. Hal itu sudah cukup baginya untuk melepaskan tanggung jawabnya. Bagaimana engkau kecil, apakah sekarang kau masih mempunyai niat untuk mati Tegur Gou Xin Yang ketika melihat Sengkim berdiam diri saja? Sengkim tidak menyahuti. HMM, ku kira sebagai manusia, kau akan hidup bahagia kalau bisa merasakan nikmat yang kuberikan itu. Untuk apa mati muda-muda Sengkim tetap tidak menyahuti, dia tetap berdiam diri saja. Saat itu, Gou Xin Yang telah berdiri dari duduknya. Baiklah, kalau kau memang tidak mau memberitahukan namamu, biarlah. Kita mulai saja permainan kita ini, kata Gou Xin Yang kembali sambil membuka satu persatu pakaiannya. Sengkim mendesir darahnya, dia kaget dan ketakutan sekali. Jaa jangan tolonglah kau jangan mempermainkan diriku lagi, aku tentu tidak akan melupakan budimu kalau memang kau mau membebaskan diriku, kata Sengkim gugup bukan main. Gou Xin Yang tertawa sambil sengaja memperlihatkan wajah seperti orang yang keheranan. Aku ingin memberikan kenikmatan yang luar biasa kepadamu, lalu mengapa kau malah seperti keberaptan dan ingin menampik? Malahan tampaknya kau seperti begitu ketakutan sekali? Bukankah dengan diberikan kenikmatan itu, kau bisa merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa? Apalagi memang usiamu masih muda, dan di dalam usia yang demikian muda, ternyata kau sudah bisa merasakan kenikmatan yang begitu hebat. Bukankah ini suatu yang luar biasa muak hati Sengkim mendengar perkataan wanita ini? Belum lagi dia menyahuti, Gou Xin Yang telah berjongkok. Dia telah melakukan perbuatan seperti sebelumnya, dari ujung kaki Sengkim, terus naik sampai ke dada, yang dijelati oleh ujung lidahnya, seperti juga Gou Xin Yang ini seekor anjing betina yang sedang menjilat sepotong daging atau tulang. Sengkim merasakan kembali perasaan yang mengitik-ngitik hatinya. Dia juga berkelojotan kegelian bercampur suatu perasaan aneh. Sama seperti kemarin. Malahan tampaknya Gou Xin Yang kali ini jauh lebih semangat dari sebelumnya. Napasnya juga memburu keras sekali, mengandung hawa hangat, yang menimbulkan juga suatu perasaan yang membuat tubuh Sengkim menggigil keras, karena desah napas itu telah menghembus-hembus pahanya, sehingga dia merasakan kegelian yang sangat. Sengkim benar-benar kewalahan menghadapi perempuan seperti Gou Xin Yang ini. Karena biarpun dia telah berusaha untuk memendung perasaannya itu, toh tetap saja dia tidak berhasil juga. Malahan perasaan geli dan perasaan yang mengitik-itik hatinya itu, semakin terasa, semakin lama jadi semakin hebat, semakin lama jadi semakin naik tinggi ke kepala membuat Sengkim mengetahui bahwa dia akhirnya toh narus menyerah pada segalanya karena Gou Xin Yang memang telah hulung dan mengetahui bagian-bagian mana yang bisa melemahkan hati Sengkim, yang bisa menimbulkan perasaan nikmat yang bukan main. Sengkim sendiri sudah memejamkan matanya, dia sudah tidak memperdulikan segala apapun juga, karena dia akhirnya benar-benar jadi merasakan dan menikmati perasaan nikmat yang aneh itu. Maka dari itu, Sengkim sudah terlambung di dalam dunianya yang lain. Malahan tanpa disadarinya, tubuhnya sudah menggeliat-geliat, seperti mengimbangi gerak kepala dan tubuh dari Gou Xin Yang yang juga bergerak tidak hentinya, sibuk dengan pekerjaannya itu. Kita tinggalkan dulu Sengkim yang sedang dipermainkan oleh Gou Xin Yang. Mari kita menengok kepada Xiao Jie dan keempat orang kawannya. Mereka telah memberikan laporan kepada guru mereka dan kemudian melihat Sengguru telah pergi memasuki kamarnya lagi. Sebetulnya Xiao Jie dan keempat kawannya itu ingin pergi turun dari atas tangga tersebut. Namun salah seorang di antara keempat kawannya itu, Xiao Jie, telah berkata, apakah kalian tidak tertarik untuk menyaksikan permainan suhu tegurnya? Ih kau mau mencari mati tegur Xiao Jie terkejut. Kawannya itu, Xiao Jie, telah tertawa. Suhu mana bisa mengetahui perbuatan kita? Bukankah kita akan mengintainya dikala dia tengah sibuk melakukan pekerjaannya? HMMM, dengan menyaksikan apa yang dilakukan oleh suhu, kita bisa menarik ke pelajaran yang jauh lebih berharga, karena kalau yang diajarkan oleh suhu, belum tentu sepenuhnya pengetahuan yang dimiliki suhu. Tetapi kalau kita telah mengintainya dan menyaksikan dengan kepala dan mati sendiri tentu kita bisa melihatnya Ker Suhu Mim permainkan korbannya Xiao Jie dan ketiga gadis yang lainnya jadi berdiri ragu-ragu. Karena mereka menganggap perkataan Xiao Witt memang ada benarnya juga. Bagaimana tegur Xiao Witt lagi? Bukankah kalau kita telah melihatnya, kita bisa mencobanya nanti Xiao Jie masih tetap berdiri ragu-ragu. Sedangkan ketiga gadis yang lainnya telah mengangguk-anggukan kepalanya. Tandanya mereka menyetujui saran kawan mereka, tetapi mereka belum memberikan komentar. Rupanya ketiga gadis itu menantikan keputusan Xiao Jie. Sedangkan Xiao Jie masih saja ragu-ragu. Tetapi kata Xiao Jie, dia tidak meneruskan perkataannya, hanya menatap ke arah keempat kawannya bergantian. Tetapi apalagi tegur Xiao Witt dengan perasaan tidak sabar. Kalau memang nanti suhu mengetahuinya bagaimana suhu bisa mengetahui tentu langkah kaki kita diketahuinya. HMM, kau bodoh Xiao Jie, tidak mau berpikir sedikit. Bukankah sudah ku katakan tadi, bahwa kita mengintainya dikala suhu tengah sibuk dengan pekerjaannya itu? Bukankah dia jadi tidak memperhatikan keadaan sekeliling dia? Apalagi sedang serunya. HMM, seperti kau tidak pernah merasakannya saja, kalau memang kau sedang seru-serunya dengan korbanmu, bukankah ada gempa bumi juga kau tidak memperdulikannya Xiao Jie masih ragu-ragu saja. Bagaimana? Kita perlu ketegasan desak Xiao Witt. Aku takut apalagi yang kau takuti. Aku takut nanti dimarahi suhu. Kalau omong kosongnya nanti perbuatan kita diketahui oleh suhu, kita bisa saja memberikan alasan kepada suhu, bahwa kita tohmuridnya dan dengan menyaksikan dengan metu kepala sendiri apa yang dikerjakan oleh suhu, bukankah hal itu bisa menambah pengalaman kita? Bukankah suhu menginginkan kita juga memperoleh kemajuan yang cepat? HMM, kau terlalu jauh berpikir Xiao Jie, terlalu banyak berteletelah Xiao Jie berdiam diri saja. Tampaknya Xiao Jie memang tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat di dalam persoalan ini. Karena biar bagaimana dia adalah murid dari Gou Xin Yang, dan dengan sendirinya dia sangat menghormati dan jari kepada gurunya tersebut. Tetapi keinginan dari kawannya yang keras itu, juga sebetulnya sangat merangsang diri Xiao Jie sendiri. Di hati kecilnya dia juga memang ingin sekali untuk menyaksikan permainan gurunya itu. Namun perasaan takutnya juga selalu menghantui dirinya. Keempat kawannya jadi mendongkol juga melihat sikap yang diperlihatkan oleh Xiao Jie. Sudahlah kalau memang kau tidak mau, kau boleh turun ke bawah. Sedangkan kami akan pergi untuk melihatnya. Kau jangan menyesal nantinya kalau tidak bisa menyaksikan pertunjukan yang seru itu kata Xiao Jie yang telah mendongkol juga. Xiao Jie jadi tergerak hatinya. Tunggu dulu katanya. Kau ikut kami baiklah menyahuti Xiao Jie sambil menganggukan kepalanya. Nah begitu saja sejak tadi, tidak akan ada kerewalan kata Xiao Jie kapan kita mulai mengintainya tanya Xiao Jie dengan suara masih memperlihatkan bahwa dia pun masih diliputi keragu-raguan. Kita bisa saja mengaturnya rencana kita itu sebaik mungkin Xiao Jie memberikan sorannya. Kita masuk ke dalam kamar di sebelah dari kamar Suhu, yaitu kamar nomor 4, bukankah di sana terkurung si tahanan nomor 4? Kau Xiao Jie, pura-pura meneriaki Suhu, bahwa kau ingin main-main dulu dengan si tahanan nomor 4, benar menimpali ketiga kawan Xiao Jie yang lainnya. Xiao Jie juga merasakan bahwa alasan itu memang masuk akal. Tentu gurunya tidak akan menyangka bahwa mereka berkumpul di kamar 4 di sebelah kamar guru mereka itu. Dan di kamar nomor 4 tersebut, mereka bisa mengintainya permainan guru mereka, karena pada dinding papan pemisah kamar tersebut, terdapat sela-sela yang menembus ke kamar guru mereka. Xiao Jie mengangguk. Baiklah kata Xiao Jie sambil melangkah hati-hati dan perlahan menghampiri ke kamar nomor 4 itu. Yang lainnya mengikuti di belakang Xiao Jie dengan tindakan kaki yang hati-hati. Ketika sampai di muka kamar nomor 4 itu, Xiao Jie telah membuka pintu itu. Mereka berlima memasuki kamar tersebut. Kamar itu kecil sekali, di atas pembaringan tampak seorang lelaki berusia di antara 30 tahun, dalam keadaan telanjang rebah tidak berdaya di atas pembaringan, rupanya dia memang sama keadaannya dengan sengkim. Tetapi, Xiao Jie dan yang lainnya tidak mengacuhkan lelaki itu, si tahanan nomor 4 tersebut. Setelah menutup pintu itu kembali, Xiao Jie kemudian mencari tempat untuk mereka masing-masing mengintai ke kamar guru mereka. Si tahanan nomor 4 itu jali heran sekali melihat lagak kelima gadis itu. Dia hanya memandang bengong dengan metu yang kuyuk sekali. Rupanya lelaki yang menjadi tahanan nomor 4 ini, telah digarap terlampau sering sehingga tubuhnya jadi kurus kering. Suhu Xiao Jie sengaja memanggil dengan suara tidak begitu keras. HMMM, hanya terdengar suara mendehem seng guru itu. Rupanya Gou Xini yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga untuk menyahuti saja dia tidak bisa. Malahan suara dari mendehemnya itu terdengar seperti juga suara mendehem yang bercampur oleh napas yang mendesah. Suhu, tecu, murid, ingin main-main sebentar dengan tahanan nomor 4 teriak Xiao Jie lagi dengan hati ragu-ragu. HMMM, kembali Gou Xini yang terdengar hanya mendengus begitu. Apakah suhu mengijankannya lakukanlah tetapi jangan mengganggu ku lagi menyahuti Gou Xini yang dengan suara yang tidak sabar, dan suara selanjutnya tidak jelas terdengar lagi karena mulut seng guru itu seperti repot didekap oleh sesuatu. Xiao Jie jadi girang. Tanpa memperdulikan tahanan nomor 4, kelima gadis yang masih muda-muda ini telah mencari liang-liang kecil pada dinding pemisah kamar itu. Dan mereka telah memperoleh tempat yang mereka inginkan. Kelimanya telah memperoleh lubang-lubang kecil pada dinding itu. Dengan leluasa mereka telah dapat mengintai ke kamar gurunya. Halaman 12 SD44 tidak ada tetapi kenyataannya memang sengkim saat itu tidak berdaya sama sekali. Untuk menggerakkan sepasang tangan dan tubuhnya saja dia tidak bisa. Juga seluruh sendi-sendi tulang di tubuhnya, pada kedua siku tangan, lutut kakinya, semuanya dirasakan begitu ngilu dan juga begitu pegal terasa begitu nyeri dan seperti juga mau bercopotan. Dengan sendirinya, hal ini mau tidak mau membuat sengkim jadi tidak berdaya sama sekali untuk dapat menggerakkan tangannya. Umpama kata pada saat itu sengkim memaksakan dirinya menggerakkan tangannya untuk menghantam Gou Xin Yang, niscaya akan gagal, dan berarti Gou Xin Yang akan berka dan juga malah bisa berbalik sengkim sendiri yang akan dibinasakannya. Maka itu, mau tidak mau sengkim harus memperhitungkan segalanya, agar dirinya tidak mengalami penasaran yang jauh lebih hebat lagi. Biar bagaimana memang sengkim sedang berpikir keras, bagaimana dia dapat meloloskan diri dari cengkeraman tangan perempuan cabul seperti Gou Xin Yang ini. Cuma saja, dalam kedaan dirinya begitu rupa, jelas hal tersebut tidak dapat membantu sengkim memperoleh jalan keluar. Walaupun sengkim memang memiliki kecerdikan yang bukan main, terani kenyataannya dia tidak dapat untuk mempergunakan kecerdikannya itu untuk dapat meloloskan dirinya. Karena persoalan yang tengah dihadapnya itu memang merupakan persoalan yang pelik sekali. Mau tidak mau memang sengkim harus berusaha seterusnya guna dapat menguasai dirinya. Akhirnya, karena sengkim tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ia, maka dia hanya memejamkan matanya juga, dan berusaha untuk mengasuh. Dalam keadaan matanya, terpejamkan begitu, sengkim masih mendengar desah napas Gou Xin Yang yang begitu memburu agak keras.